Satuan tugas menyidak harga pangan di sejumlah pasar di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam sidak itu ditemukan beberapa kenaikan harga pangan dalam batas kewajaran. Pasar tradisional yang disidak, salah satunya pasar Pabayeng-Bayeng. Dalam sidak ini, Satgas Pangan menemukan kenaikan harga untuk telur ras dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 dan harga telur bebek dari Rp50.000 ke Rp60.000 setiap satu raknya. Sedangkan harga daging sapi meningkat dari Rp100.000 menjadi Rp110.000 per kilogram. Sidak harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru ini dilakukan untuk mencegah kenaikan harga pangan yang tinggi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Masih stabil, naik turunnya dalam batas-batas normal, kemudian stoknya juga tercukupi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan diharapkan pada perayaan Natal dan Tahun Baru ini tidak ada kenaikan harga pangan.